Ratusan warga di Jember, Jawa Timur menggelar demo dengan menutup total akses jalan menuju area tambang Kapur Gunung Sadeng. Mereka menuntut Pemkak Jember untuk memberikan rekomendasi izin tambang bagi warga. Ratusan warga yang tergabung dalam Persatuan Tumangan Gunung Sadeng PTGS ini menggelar demo di Jalan Raya Puger Desa Kasian Timur. Dengan memasang papan bertuliskan berbagai tuntutan, mereka menutup total akses jalan utama kendaraan tambang dan pabrik semen PT Imasco. Inti dari tuntutan warga meminta Pemkak Jember mengeluarkan surat rekomendasi izin khusus pengelolaan lahan tambang di kawasan Gunung Sadeng, di mana lokasi tersebut merupakan aset milik pemerintah kabupaten yang pernah dijanjikan sebagian untuk dikelola warga. Yang pasti kita mengklaim kemarin yang 10 hektare, jadi tuntutan masyarakat ya itu. Kalau tidak dipenuhi gimana ini Pak? Lokasi berlanjut ini terus, siap-siap orang-orang siap nginep ini. Kalau lengkap ya kita audensi, ya cuman ya begitu-begitu itulah. Menunggu, menunggu, menunggu ya sebegian aman kalau itu. Nah, ya kita tetap belum ada terus, siap-siap orang-orang siap. Sampai izin turun untuk PT GS. Dalam aksi demo kali ini mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian setempat. Hadir sebagai perwakilan Pemkak Jember, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menegaskan di hadapan masa bahwa pihaknya akan memprioritaskan sebagaimana yang diinginkan warga PT GS. Namun saat ini, seluruh area tambang kapur Gunung Sadeng, teluas hampir 200 hektare, telah penuh dikelola belasan perusahaan yang sesuai izin yang mereka miliki. Sedangkan kewenangan izin tambang sesuai aturan terbaru ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kewenangan perizinan tambang ini masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan sekarang dikembalikan lagi ke pemerintah, dilipahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami cek di data bahwasannya Gunung Sadeng, yang merupakan aset Pemkak Jember, seluas hampir 200 hektare ini, kondisi saat ini sudah terploting habis, ada sekitar 14 perusahaan yang sudah memiliki minimal izin yuk dari pemerintah pusat. Dengan kondisi seperti ini, kami dari pemerintah Kabupaten Jawa Timur tetap memperintaskan hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat kecil dalam hal ini adalah PT GS. Untuk mempertemukan dua belah pihak, proses mediasi pun dilakukan. Namun warga tetap bersikuku. Sebelum surat rekomendasi diberikan Pemkak, mereka akan terus bertahan memblokade jalan akses utama berbagai perusahaan tambang termasuk pabrik semen PT Imaskum Asiatik.